8 titik penyemprotan yaitu Masjid Mulya Masjid Hasan Mustafa Posiandu Mawar 13 pemukiman rumah kontrakan Haji Indang rumah Suhardi lapangan parkir Tekar Siti Berijah dan pesantin Aum dilaksanakan penyemprotan yang bekerjasama antara anggota Dewan DPRD Kabupaten Bandung Barat Edi Mirwan bersama Kepala Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mewakili dari MUI Desa Kertajaya dan disertai oleh Bapak Dewan, Bapak Haji Edi Mirwan, S.H.I. dan juga Bapak Kepala Desa Kertajaya saya menanggapi patwa dari MUI pusat dan juga turun ke daerah Kabupaten Bandung Barat dan juga turun ke Kecamatan sampai ke daerah-daerah saya menghimbau untuk himbauan kita harus bisa membedakan antara analogi larangan dan himbauan kalau himbauan itu bisa kita dilaksanakan antisipasinya kita sebagai masyarakat untuk berhati-hati dengan kegiatan adanya wabah virus corona ini kita sebagai masyarakat harus lebih bijak tenang dan harus lebih jeli dengan kegiatan bukan melarang tapi pemerintah pada intinya untuk menjaga dengan adanya virus corona ini seperti itu mungkin jadi jawaban dari saya saya atau kami atas nama ketua MUI Desa Kertajaya dan seluruh masyarakat Desa Kertajaya beserta Bapak Kepala Desa Kertajaya dan juga Bapak Haji Edi Mirwan, S.H.I. secara pribadi dan masyarakat menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dewan, Bapak Haji Edi Mirwan dan juga Bapak Kepala Desa yang turut serta peduli dengan adanya wabah virus corona ini semoga beliau yang Bapak Haji Edi semakin eksis dan sukses kepeduliannya kepada masyarakat itulah harapan kami sebagai masyarakat kecil dan masyarakat sepenuhnya mendukung setiap program apapun yang disampaikan oleh Bapak Haji Edi selaku Dewan dari Komisi 4 itu saja yang saya menyampaikan sekali lagi saya mengaturkan banyak terima kasih semoga amal dan kebaikan beliau untuk eksis terus untuk menyampaikan kepedulian kepada masyarakat terutama di wilayah Desa Kertajaya ini bila semakin sehat dan mantap untuk kedepannya wabila tepukul hidayah Wassalamualaikum Wr. Wb hari ini kegiatan menyebarkan ada 4 titik semua dilakukan tanpa pamerik ini salah satu tujuannya ingin membuat rasa aman lagi warga kalau warga sudah merasa aman mereka hidup bersih mudah-mudahan apa yang diisukan selama ini termasuk virus corona itu terhindar dari warga kampung sini biasakan hidup bersih jangan terlalu banyak bergelombol untuk tujuan itu tadi semoga semua virus-virus itu khususnya bagi warga Kertajaya itu tidak terinfeksi khususnya yang saya lakukan karena ini sifatnya spontanitas yang dilakukan baru di Dapil 1 yaitu di daerah Padlarang khususnya di desa Kertajaya kalaupun nanti di kemudian hari ada toko-toko masyarakat atau warga yang meminta untuk penyempetan kami siap kegiatan ini merupakan salah satu tujuan daripada kepedulian dari anggota dewan bersama kepala desa Kertajaya dengan kegiatan ini tentunya khususnya di wilayah desa Kertajaya Kecamatan Padlarang akan meminimalisir terkait wabah virus corona yang mengerikan ini mungkin kegiatan perdana di lingkungan desa Kertajaya mudah-mudahan bisa ditiru oleh warga masyarakat desa Kertajaya dan kami juga alhamdulillah dengan bantuan Bapak Haji Edi Marwan selaku komisi 3 DPRD Kabupaten Bandung Barat alhamdulillah ikut serta dalam kegiatan ini yang kami semprot dan kami pogging yang pertama mungkin SMP 1 Padalarang yang kedua SD 1 Kertajaya yang ketiga SD 3 Kertajaya ke depan yang mudah-mudahan masyarakat tidak panik dengan adanya virus wabah virus corona yang selanjutnya mungkin mudah-mudahan warga masyarakat menyadari tentang pola hidup bersih terima kasih Pak Palura, terima kasih Pak Haji Edi, terima kasih kepada yang sudah kegiatan tersebut berupaya untuk meminimalisir penyebaran dan virus corona tentunya mudah-mudahan kegiatannya bisa bermanfaat untuk masyarakat dari Padalarang, Kini Konsumutor Seseju melaporkan selamat menikmati selamat menikmati